Tapi kalau masalah mesum di tempat umum, menurut aku ya itu absolutely wrong, kayak Please try to find a place that you can do that. Find somewhere private yang jelasnya bukan di tempat umum. Di awal tahun ini, udah ada beberapa kasus pasangan yang tertangkap mesum di tempat umum. Salah satu case yang paling recent itu ada di bulan Maret ini. Rekaman CCTV yang memperlihatkan pasangan berhubungan intim di tepi jalan di Kabupaten Serang. Video mereka juga viral loh, dibagikan di medsos. Dan diketahui pelaku masih bersatus pelajar. Lokasi-lokasi kejadian mesum ini juga macam-macam loh. Ada yang di halte, ada juga yang di kebun, ada juga yang di pinggir jalan kayak kasus yang tadi. Intinya, dimanapun itu yang gelap dan sepi. Disitulah tempat mereka berkarya. Usia pelaku juga gak bisa dipukul sama rata nih. Kita gak bisa bilang remaja-remaja aja pelaku mesum. Karena nyatanya, hal ini dilakukan mulai dari sepasang remaja, suami istri juga ada. So, it's about choice. Oke, mengambil salah satu kasus mesum di halte Senen. Jadi, menurut psikolog Mira Amir, hal tersebut terjadi bukan karena masalah kesehatan mental. Jadi, kalau kita bicara mengenai psikologi, kita juga berbicara mengenai lingkungan hidup. Jadi, kita manusia tidak pernah terlepas dari pengaruhnya lingkungan hidup. Tempat kita tinggal dan di society semacam apa gitu kita tinggal. Itu semua itu mempengaruhi kualitas hidup kita. Jadi, menurut Mira Amir, daerah tersebut memang menedeki tingkat kriminalitas yang tinggi. Jadi, masalah aksi asusila itu ya likely happened. So, in short, masalah tersebut terjadi bukan karena masalah kesehatan mental, melainkan masalah perekonomian. Menurut salah satu psikolog bernama Feryal, mereka yang bisa menahan hasrat untuk melakukan hal tersebut di tempat umum adalah mereka yang memiliki tingkat moral yang tinggi dan berasal dari lingkungan hidup yang baik. Jadi, bukannya berarti keinginan mereka tuh lenyap, bukan mereka gak mau, cuman mereka paham tempat dan waktu. Kalau kita membahas persepsi mengenai apakah menunjukkan atau mengumumkan hasrat seksual di publik itu salah atau bener, ayo kita lihat menurut pandangan psikolog. Psikolog Feryal mengomentari undang-undang pornografi dan pornoaksi yang sempat diributkan beberapa waktu lalu. Kalau menurut saya, hasrat seksual adalah hak tiap individu. Harusnya bukan dilarang dengan undang-undang, justru batasan moral yang harus lebih diefektifkan. Di luar negeri, lanjutnya. Menghentikan orang yang sedang berciuman di pinggir jalan justru akan membuahkan tuntutan karena dianggap mengganggu privasi orang lain. Tapi kalau kita lihat dari sisi lainnya, menurut psikolog Ratih dari Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia, dia menanggapi masalah ini. Menurutnya, di tengah budaya masyarakat yang makin permisif, public display of affection atau mengumbar kemesraan di tempat umum sepertinya semakin longgar. Beberapa waktu lalu, kemesraan suami istri yang dilakukan di depan anak pun dianggap tabu. Namun, kini beberapa psikolog justru menganjurkannya, meski dengan batasan-batasan tertentu. 1. Sex Education Jadi, orang tua itu memiliki peran yang penting dalam memberikan anak-anak seks education. Jadi, nggak cuma informasi mengenai materi aja. Karena, seks education ini juga dapat membentuk psikologi anak, moralnya, etikanya juga. Dan, kita bisa mencegah perilaku seks dini, memberikan mereka informasi yang tepat mengenai perilaku seks, dan lebih memahami bahwa seksualitas itu memiliki peran yang penting dalam kehidupan yang menyeluruh. 2. Tata Ruang Kota Pemerintah harusnya lebih aware dengan lingkungan. Alangkah baiknya, meminimalisir tempat-tempat yang minim penerangan, yang nantinya mengundang perilaku asusila. 3. Menurut aku, kita memang harus lebih aware dengan budaya kita, yang memang tidak menormalisasi perilaku tidak senonoh, atau kita bermesraan di tempat umum. Tapi, kalau masalah mesum di tempat umum, menurut aku ya itu absolutely wrong. Kayak, please try to find a place that you can do that. Find somewhere private, yang jelasnya bukan di tempat umum. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Terima kasih telah menonton!